Shalom saudaraku, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan mengenakan dalam hidup kita masing-masing agar kita semakin bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Besar harapan kita memahami dengan baik pembelajaran ini dan memberkati kita semua. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mari kita sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan ini di kolom komentar. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberkati kita semua. Saudara sekalian, ketika Allah mau menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir dan hendak membawa mereka ke Kanaan, Tidak sedikit mereka yang tidak siap. Tidak siap. Jadi tidak siap menjadi umat pilihan. Dan faktanya memang ternyata banyak di antara mereka yang tewas di padang gurun. Berbuat hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki sehingga kata firman Tuhan mereka ditewaskan di padang gurun. Orang Kristen yang tidak berani meninggalkan dunia ini itu tidak siap jadi orang percaya. Dia hanya Kristen beragama Kristen tapi tidak menjadi umat pilihan. Bangsa Israel yang tewas di padang gurun. Salah satu ranjau yang membuat mereka ditewaskan di padang gurun itu karena bersungut-sungut. Mereka berkata betapa enaknya di Mesir. Betapa nyamannya di Mesir katanya. Mereka tidak percaya. Mereka memang belum tahu tapi mestinya percaya bahwa kanaan itu indah. Yang dibahasakan oleh Alkitab berlimpah susu dan madu. Berlimpah susu dan madu. Mereka tidak percaya. Mereka tidak seperti Abraham Bapak Moyang mereka. Abraham disuruh keluar dari Urkasdim. Abraham percaya. Walaupun dia tidak tahu negeri itu di mana. Ibrani pasal 11 dari ayat 9 sampai 14 mengatakan bahwa ternyata negeri itu tidak ada di bumi ini. Itu kanaan surgawi. Dari jauh Abraham melambai-lambai. Ini pasti bukan melambai-lambai secara fisik. Karena Abraham tidak melihat secara fisik. Di dalam iman. Jadi dalam perjalanan iman hidup Abraham sampai akhirnya surga itu. Negeri itu menjadi nyata di dalam pikiran jiwanya. Dan memang ada. Nah sekarang bagaimana kita mencontoh Abraham. Jadi kalau bicara dibenarkan oleh iman. Jangan hanya sibuk mengurusi definisi iman. Kajian-kajian mengenai iman. Yang tidak memiliki implikasi konkrit. Nah sekarang kita belajar implikasi konkritnya. Yaitu bagaimana kita bisa mengikuti jejak Abraham. Walaupun Abraham tidak tahu dimana negeri itu. Tetapi Abraham percaya. Ada negeri yang ala janjikan itu. Hidup Abraham disita oleh panggilannya untuk menemukan negeri itu. Habis-habisan saudaraku. Luar biasa saudaraku. Habis-habisan. Hari ini Abraham sudah ada di dalam kerajaan surga. Ia tidak menyesal. Ia tidak menyesal. Dia menemukan negeri itu. Ternyata itu di dunia lain. Di langit baru. Bumi baru. Ada satu lagu yang saya tulis judulnya Aku Percaya Kepadamu Walau Ku Tak Mengerti. Aku Percaya Kepadamu Walau Ku Tak Mengerti. Dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya kau yang memanggilku setia. Memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatku sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi bermain. Tanah air yang kau janjikan. Tempat pertemuan. Semua salai Tuhan. Bawa aku kesana. Ajar aku setia. Mengerti semua maksud dan jalanmu. Aku ingini lagi indahnya dunia ini. Karena aku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku kesana. Bawa aku kesana. Ajar aku setia. Mengerti semua maksud dan jalanmu. Aku ingini lagi indahnya dunia ini. Karena aku yakin yang kau sediakan sempurna. Setelah Tuhan membuka banyak hal di dalam pengertian saya. Dan saya mulai bertobat ulang. Walaupun tentu sudah menjadi pendeta. Tapi harus berani bertobat ulang. Maka harus berani meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Dulu hobi saya. Musik high end. Saya beli mahal. Dan itu menjadi belenggu. Bukan tidak boleh mendengarkan musik high end. Tetapi menjadi belenggu. Gerija besar, cemaat banyak. Kedudukan, kehormatan manusia, popularitas. Itu bagian dari milik yang kita nikmati. Dan itu membuat kita, buat saya sesat saudara. Saya lupa saya mau pulang kemana. Saya lupa. Saya harus pulang. Dan setelah saya menyadari itu. Saya mulai belajar untuk meninggalkan percintaan dunia. Saya jadi bingung, saudaraku. Bagaimana mengajarkan ini kepada cemaat. Karena ini satu hal yang sulit. Sulit diajarkan ke cemaat sulit. Karena sudah banyak orang yang salah. Memahami kebenaran. Apalagi kalau sudah kena racun teologi kemakmuran. Seakan-akan Tuhan Yesus itu datang untuk supaya kita bisa menikmati hidup di dunia ini lebih nyaman. Nah ini benar-benar konyol, saudaraku. Tuhan Yesus datang mau bawa kita ke negerinya. Seperti Musa dipakai oleh Elohim Yahweh Allah. Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir kekanaan. Apapun namanya apakah teologi kemakmuran atau apapun terserah. Tetapi ketika diajarkan. Ikut Yesus itu bisa mengalami berkat-berkatnya. Maksudnya berkat jasmani dan bisa membangun semacam firdaus di bumi. Dan inilah yang merusak konstruksi bangunan berpikir orang Kristen. Dunia bukan rumah kita. Dunia harus kita tinggalkan. Kalau kita kerja keras, kita cari uang sebanyak-banyaknya. Karena kita memenuhi yang dikatakan Tuhan. Baik kemakan atau minum. Atau melakukan sesuatu yang lain. Lakukan semua untuk kemuliaan alam. Cinta kita kepada Tuhan harus dibuktikan dalam tindakan nyata. Yaitu kerja keras memaksimalkan potensi. Jangan uang tambah banyak, mobil tambah mewah, rumah tambah besar. Ya saya tidak katakan salah punya rumah bagus, mobil bagus. Bagus, mewah atau tidak itu relatif. Tapi jangan menjadikan semua itu kesukaan kita. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Tuhan aku rela mengosongkan bejana itu. Saatku pulang menghadap Bapak, hanya engkau yang kumiliki. Aduh saudara, tidak gampang menyanyikan lagu itu saudaraku sekalian. Tidak mudah. Tetapi lagu-lagu seperti ini sudah akrab kalau dinyanyikan di Rehobot. Dan tentu saya rindu agar semua Gereja di bawah naungan GSKI, Gereja Suara Kebenan Injil, harus ikut jejak ini. Harus. Kalau tidak maaf ya. Tidak keberatan. Yuk pindah sinode lain. Monggo. Benar-benar bukan ngusir. Benar-benar bukan mau ngusir. Makanya pada waktu permulaan pendirian gereja ini, kami menantang. Mau ikut? Tidak ada syarat macam-macam. Ikuti pengajarannya. Ikuti pengajarannya. Kita mau pulang bersama. Kita mau pulang bersama. Kita mau kaya, mau terkenal, mau hebat. Tidak seberapa saudara. Tidak senang dibanding kekekalan. Jangan seperti bangsa Israel yang seakan-akan memiliki hidup itu hanya di Mesir. Mesir itu bukan rumahnya bangsa Israel. Bukan tanah perjanjian. Mesir itu bukan tanah perjanjian. Tanah perjanjian yang ada di Kanaan. Bagi orang percaya, tanah perjanjian kita, janji berkat Tuhan bukan di bumi ini. Bukan. Tapi janji berkat Tuhan itu langit baru, bumi baru. Dan saya sering mendengar ya kalimat-kalimat yang kesannya janji berkat Tuhan itu di bumi. Karena mereka mau mengidentifikasi diri seperti bangsa Israel. Salah itu saudaraku, salah. Keliru itu. Episintrum pusat kebenaran kita itu perjanjian baru saudaraku. Yesus yang berkata, I am not of the world. You are not of the world. Kamu bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Itu maksudnya, saudara. Kalau kita tidak segera melepaskan diri dari ikatan belenggu percintaan dunia. Sampai mati kita tidak bisa terlepas. Tidak bisa. Bahaya saudaraku. Bahaya kita. Mari kita bertobat, saudara. Kita berubah. Ya. Bagi jemaat Rehobot atau secara umum kerja suara kebenaran Injil yang sering mendengar kutbah saya. Atau semua saudara dari berbagai kerja yang mencintai suara kebenaran. Saya kira sudah akrab dengan kutbah-kutbah seperti ini. Yang bagi sementara orang menjadi bahan cemoh atau ledekan. Surga, surga, ya. Langit baru, bumi baru. Sudah sampai ke langit tingkat berapa katanya. Kita diam saja. Itu tidak perlu diladeni. Tidak perlu diladeni, saudara. Ayo kita merenungkan, kita menghayati. Betapa rentannya hidup ini. Banyak orang menjadi stres. Paranoid. Benar. Tapi sesuai dengan himbuan pemerintah kita tenang. Ya tenang. Tapi tidak gampang yang ngajak orang tenang itu tidak gampang. Kalau orang takut mati, gimana mau tenang? Ya. Mencet nomor lift saja. Mencet lift saja. Pakai begini. Pakai begini. Pakai tisu. Pakai kunci. Itu faktanya. Tapi sebenarnya, saudara, bukan hanya karena corona. Kita itu hidup di tengah-tengah suasana atau environment yang buruk. Menghirup asap, asap gendaraan, rokok. Ini belum lagi kalau ada bencana-bencana yang lain. Demam berdarah saja sudah makan korban banyak loh. Tapi rupanya corona ini memiliki daya sebar dan daya tularnya itu tinggi. Jadi memang harus hati-hati. Tapi sebelum hari ini saya sudah mengajarkan kepada jemaat kan. Seakan-akan ini hari terakhirmu. Ini sudah saya ajarkan dari tahun-tahun lalu dan terus saya ulang-ulang. Kalau hari ini hari terakhirku. Ku pulang ke rumah abadi bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan. Tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku. Mestinya hidup telah bersih di matang. Pekerjaan bapak harus kutunaikan. Sedia menghadap pengadilan Tuhan. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku tu berkenan di hadapan bapak. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku. Bersiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu. Susah loh untuk tenang. Kalau orang takut mati itu susah tenang. Tapi sekali lagi kita kan belum tentu pasti mati. Atau belum tentu kita terinfeksi virus corona. Jadi hati-hati yang pertama. Yang kedua ya tetap tenang. Kalau tidak tenang nanti malah tidak karuan. Malah tidak stabil ya. Tenang ya. Dengan sikap berjaga-jaga ya. Jangan saudara berkata. Kita kan punya bilur Yesus. Lalu sembarangan. Coba saudara membaca dalam surat Petrus itu. Bilur Yesus itu sebenarnya terkaitannya bukan dengan penyakit fisik. Itu dengan karakter. Coba diperhatikan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Ya tidak apa-apalah kalau mau dikaitkan dengan penyakit jasmani. Untuk pemula boleh. Tapi untuk orang Kristen yang dewasa tentu harus mengerti Alkitab secara akurat saudaraku. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Orang yang tidak takut menghadapi kematian itu bisa menaklukkan segala sesuatu. Kalau mati saja sudah tidak takut. Itu berarti yang lain dia tidak takut. Nah banyak orang yang tidak siap menjadi orang Kristen. Konyolnya lagi banyak orang tidak siap jadi manusia. Kenapa? Manusia itu pasti mati. Setelah mati harus dihakimi. Nah kalau orang tidak peduli ada kematian dan penghakiman. Lebih baik tidak pernah jadi manusia. Dan hari ini kita lihat banyak orang tidak peduli adanya kematian. Seakan-akan dia bisa hidup seribu tahun lagi. Penulis puisi yang mengatakan. Aku mau hidup seribu tahun lagi. Tentu saudara tahu namanya. Saya tahu namanya. Itu mati muda. Sastrawan ini mati dalam usia yang relatif masih muda. Kita tidak tahu. Kapan meninggal dunia. Kita tidak tahu. Banyak orang tidak siap hidup jadi manusia. Filosofinya begini. Mari kita makan minum sebab besok kita mati. Eh manusia mati binatang mati. Tapi matinya manusia dengan matinya binatang beda. Bida. Binatang hari ini hidup besok mati itu selesai finish. Manusia hari ini hidup besok mati ada pengadilan. Nah yang pertama manusia sering tidak mau memikirkan kenyataan dia akan mati. Ada saudaraku. Ini benar ada. Orang tua dari saya punya kenalan dulu. Tidak berani ke rumah sakit apalagi ke rumah duka. Pokoknya hal-hal yang menyangkut sakit dan kematian dia takut. Padahal perusahaannya di Indonesia dan juga di luar negeri. Ya udah bayangkan deh. Berapa duitnya. Kalau sampai bisa memiliki beberapa perusahaan. Di dalam negeri, di luar negeri. Coba. Takut mati. Padahal semua kita pasti mati. Kematian itu realitas yang paling dekat. Harus kita sadar saudaraku. Kematian bisa menjemput siapa saja. Bahkan manusia begitu lahir itu sudah dieksekusi hukuman mati. Bisa tiga hari, tiga bulan, tiga tahun, empat tahun. Pasti mati. Nah kalau sudah umur 60 tahun seperti saya ini. Sudah mendekati senja. Nanti loncengnya kedengaran. Rambut putih. Kelihatan. Ya. Kiki rontok. Mulai ompong. Perot. Agak budek-budek. Kalau dulu kita mendengar orang begitu muda. Nah sekarang agak budek-budek. Dulu ngeliat orang bisa sekarang. Kalau pasal gini. Itu alarm. Dikit-dikit masuk angin. Asam urat. Waduh. Udah makin tua itu. Aduh susah saudara. Makan banyak itu gak bisa juga. Yang banyak itu pantangannya. Coba. Dulu waktu muda. Masih mahasiswa. Kita makannya hanya tahu tempe. Tahu tempe. Istilah kami itu. Tahu itu paha putih. Ayam paha putih maksudnya. Paha kangkung. Sekarang setelah punya uang. Sudah dewasa. Sudah tua. Kurangi. Bahkan tidak boleh makan daging-daging. Waduh. Dulu kita punya kos panas. Pakai kipas angin. Masuk angin. Gak pakai kipas angin. Kita seperti ada di. Dalam itu. Perapian panas. Sekarang setelah tua bisa beli AC. AC dipasang. Dimatikan. Kenapa? Rematik. Capek deh. Begitu tuh saudara. Makanya kalau di pesta-pesta. Orang menikah itu. Aduh. Kita ngelirik kambing guling. Somai. Aduh. Seakan-akan itu kambing guling berkata. Mampirlah ke tempat kami dan belanjalah. Tapi melihat usiaku. Ya aku lewat saja. Waduh. Prasmanan panjang. Kita lewat saja. Dan ingat Lukas 17. Jangan menolah ke belakang. Kasian loh orang tua itu. Benar-benar. Udah gak bisa menikmati hidup. Nah seneng hidup itu seberapa. Ya kan? Coba kalau di pesta. Orang tua memakan. Disitu ada anak gadisnya. Anak-anak perempuannya ya. Yang cerewet itu ya. Dia udah liatin papinya gini. Papinya pura-pura gak masuk toilet dulu. Papinya juga nakal sih. Masuk toilet. Begitu udah ngintip. Anak perempuannya lagi ngobrol-ngobrol. Dia keluar. Dia mendekati tempat Prasmanan. Oh rupanya anak perempuannya lebih cerdas. Anak milenial. Dia sudah liat papanya keluar dari restroom. Dia menurut sana pura-pura gak liat. Wah papanya dengan gagah udah ambil itu. Piring. Udah ambil piring ini. Wah aduh. Udah seperti waktu masih muda jadi tentara. Dengan gagah perkasa mau sendok nasi. Dari jauh mam. Anaknya. Tapi tidak boleh makan nasi ya. Gula. Dia jalan lagi. Waduh disitu ada pelayannya atau pengurusnya. Mari om. Silahkan om. Satenya. Anaknya gini. Papi. Enggak kata omnya. Kolesterol. Di jalan lagi ada sob. Waduh sobnya. Itu sobuntut. Matanya berbinar-binar. Dia mau ambil anaknya. Papi. Dia jawab. Enggak bisa. Darah tinggi. Kasian dia. Anaknya lari ngerebut piringnya. Waduh. Dia enggak berani. Ambil empeng aja. Waktu mau ambil tangannya dipukul sama anaknya. Papi. Asap pura. Kasian kan. Di jalan. Di jalan itu. Mendekati itu. Sirup. Baru mau ambil. Anaknya. Papi. Dia pura-pura ngomong sama yang jaga. Dia petes. Tanggahnya udah mau ambil begini kok. Dia petes. Dia takut anaknya. Ini om ini bisa meninggal cepat bukan karena dia tidak makan kolesterol karena stres ngadepin anak. Kasian kan. Begitu. Enggak om. Kata yang punya rumah. Silahkan om. Om nonton TV aja. Enggak bisa. Katarak. Kasian. Ya akhirnya pembantu tuan rumah yang kebetulan disitu bawa omnya keluar. Om. Kita keluar jadi om. Kasian om. Angin-angin aja. Enggak. Sedalam aja. Kata si om. Kenapa om? Masuk angin. Angin-angin masuk angin. Dikasih kursi. Duduk om. Enggak bisa. Ambelin. Itu. Pembantunya bilang gini. Udah om mati aja deh. Enggak boleh gitu. Saudara-saudara yang masih muda-muda. Tawa ya. Tunggu waktunya. Tunggu. Kamu akan memiliki nasib yang sama. Kenapa sih makin tua makin rentan? Tuhan mau kasih tahu. Bahwa mendekati kematian harus persiapannya lebih sungguh-sungguh. Jangan makin tua makin serakah makin genit makin sembarangan di hidup. Enggak boleh begitu. Banyak orang gak siap mati. Karena dia tidak memahami bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu nanti bukan di sini. Orang percaya itu di Yerusalem baru. Bukan di bumi. Kalau belum punya rumah, waduh rasanya gak lengkap hidup ini. Merana bagaimana? Saya tidak katakan salah kalau punya rumah. Tapi jangan memberalakan materi. Saudara banyak orang tuh gak siap hidup. Kita pasti mati dan kita harus menghadap pengadilan Tuhan. Makin tua bukan tambah senang, tambah susah. Dan yang paling menyeramkannya kepada kalian orang-orang muda. Kalau sejak muda tidak mau berubah. Itu hari tuamu susah diubah. Jadi kalau kita sejak muda ini mau berubah, berubahlah cepat. Kematian bisa menyebut kapan saja loh. Saya bicara ini bukan karena sekarang sedang wabah corona. Memang khutbah saya sering soal kematian. Sampai ada orang berkata itu penerita khutbahnya mati melulu. Padahal bukan mati melulu, banyak juga temanya. Hanya lumayan banyak prosentasenya soal kematian. Saudara, banyak orang gak siap hidup. Buktinya apa? Hidup sembarangan. Padahal segala sesuatu yang kita lakukan ini harus kita pertanggung jawabkan. Apalagi kita orang percaya. Kita orang pilihan Allah yang dikhususkan untuk mewarisi kerajaan Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita harus mengikuti jejak Tuhan kita. Sejak Tuhan kita yang meninggalkan kemuliaan surga menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita. Dalam kemiskinan. Sehingga ia mengatakan serigala memiliki liang burung mempunyai sarang dia anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Aduh, saudaraku. Kalau Tuhan kita bisa meninggalkan kemuliaan yang sempurna. Kita tinggalkan dunia. Apa sulitnya? Ya memang sulit sekali. Tapi kalau kita belajar, kita berjuang, kita berusaha, step by step kita bisa. Tapi kalau tidak kita makin terbelenggu. Kita makin terikat sampai pada titik tidak balik kita tidak pernah bisa berubah. Karena percintaan dunia telah melenggu, memasung hati. Nah, saudaraku. Kalau tadi saya berkata banyak orang tidak siap hidup manusia pada umumnya. Hidup sembarangan, tidak mempersiapkan diri menghadapi pengadilan, lalu pasti takut mati. Nah, itu fakta. Nah, kalau orang percaya, karena kita umat pilihan, standarnya beda. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi ku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kok mati untung? Ya, karena ketika seseorang hidup untuk Kristus. Tentu dalam kesucian dan kekudusan dan hidup yang dipersembahkan dalam pengabdian yang tulus kepada Allah. Kematian menjadi saat yang menyenangkan kita. Kalau saya kirim bunga untuk orang meninggal, saya tidak pernah menulis. Kalau pihak agen bunga ya, tidak mengubah, selalu saya minta ditulis turut sepenanggungan. Bukan turut berduka cita. Padahal mestinya yang normal itu untuk orang Kristen, turut bersuka cita. Ketika orang meninggal dunia, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Jadi turut berbahagia, turut bersuka cita. Tapi kalau kita tulis begitu, kita jadi aneh. Jadi kita harus memahami ini, saudaraku. Kehidupan Kristiani yang benar ini meninggalkan percintaan dunia, meninggalkan dosa. Kita siap untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak takut menghadapi kematian. Nah ini susah ya, kalau kita masih merasa memiliki sesuatu yang kita tinggalkan di bumi ini. Waduh susah, saudara. Susah. 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 Ngomong sih gampang ya, saat ku pulang menghadap bapak, hanya engkau yang kumiliki. Aduh, susah. Apalagi anak-anak muda yang belum menikah. Aduh om, jangan dulu lah. Om, saya kan belum menikah. Enak aja. Mau meninggal buruk-buruk. Om enak, udah tua. Kita yang masih muda. Ya, saya tidak tahu apakah kamu sempat menikah dan punya anak-anak. Kalau Tuhan datang dalam waktu beberapa tahun ke depan atau perang atau bencana, Kalian meninggal juga sudah tidak sempat. Saya tidak mendoakan itu, tapi itu possibility-nya tinggi. Ada. Maka harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Kirjah hari ini harus menyampaikan ini. Saya tahu untuk anak-anak muda tidak laku khutbah begini. Iya, anak muda tidak suka. Om eras, kalau khutbah jangan mati-mati meludong, kita masih muda. Eh, eh, nak, sini kamu. Kamu bisa mati enggak? Bisa. Kamu bisa mati, nak. Kecuali kamu enggak bisa mati, kau boleh ngomong begitu. Sekarang apa ruginya sih kamu tahu kebenaran ini bahwa kamu bisa mati? Supaya kamu bertobat, kamu mengubah diri. Kamu mempersiapkan diri pulang ke surga. Harus tahu bahwa hidup yang sesungguhnya nanti dibalik kubur, dunia ini bukan satu-satunya kita memiliki kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan justru nanti di belakang kubur kita. Jadi kalau orang Kristen tidak siap hidup suci, tidak berjuang, walaupun tidak mudah, ya. Tapi harus berjuang, tidak berani meninggalkan percintaan dunia. Dia tidak siap jadi Kristen. Apalagi kalau diajarkan Tuhan itu besar, ajaib, luar biasa, minta apa saja. Lalu seakan-akan Tuhan bisa diperdaya, dipakai untuk kesenangan-kesenangan hidup di bumi ini. Wah, sudah. Makin tidak jelas hidup kekristenannya, saudara. Nah, oleh sebab itu kebenaran seperti ini dibutuhkan di dunia kita hari ini. Dinantikan. Orang-orang muda harus mendapatkan kebenaran seperti ini. Dan tentu si pemberita firman dan orang-orang di sekitarnya harus jadi contoh. Nah, kembali kepada pokok masalah. Seperti bangsa Israel yang harus keluar dari Mesir menuju kanan. Padanggurun itu hanya training, tempat latihan. Demikian pula kita harus keluar dari dunia ini. Dan segala pergumulan hidup yang kita alami sekarang ini. Itu cara alam mempersiapkan kita untuk mewarisi kerajaan surga. Bersama-sama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kalau kita menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup hari ini. Yang kita kumuli bukan hanya bagaimana kita bisa lolos dari persoalan tersebut. Bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi tersebut. Tetapi yang kita persoalkan adalah bagaimana kita menyelesaikan karakter kita yang belum seperti Yesus. Yang tidak layak sebagai anak-anak Allah. Persoalan bisa belum selesai. Tetapi karakter kita diselesaikan di situ. Karakter kita diselesaikan di situ. Nah banyak orang tidak mengerti kalau ada masalah datang ke pendeta, ke kerja. Tolonglah Tuhan supaya Tuhan menolong saya dari masalah ini. Justru Tuhan yang memberi masalah, bro. Tuhan yang mengizinkan masalah itu. Yang mau diselesaikan itu bukan masalah itu yang penting. Tapi karaktermu, kedewasaan rohanimu yang harus ditumbuhkan. Pasti masalah itu tidak melampaui kekuatanmu. Dan pasti selesai pada waktunya. Karena selalu ada jalan keluar. Tetapi disini yang penting bagaimana, bukan bagaimana cepat-cepat keluar dari masalah tersebut. Nah itu kan contoh orang yang mau menjadikan dunia ini sebagai firdaus. Cepat keluar dari masalah, cepat mendapat jalan keluar. Lalu di kerja diberi janji, engkau pulang tidak sama seperti engkau datang. Masalahmu diselesaikan. Ikut Yesus, masalahmu diselesaikan. Ikut Yesus berarti masalahmu diselesaikan. Tapi kalau sudah mendengar khutbah saya, ikut Yesus berarti membuat masalah. Karena kamu harus di training di dunia ini untuk menjadi anak-anak Allah. Allah bisa mengizinkan banyak masalah terjadi untuk kebaikan kita, untuk kesempurnaan kita. Jadi saudara mesti mengerti, jangan gampang menerima janji-janji. Seakan-akan pendeta itu hebat kalau berdoa selesai masalah, gampang. Apalagi kalau saudara sakit, sakitnya karena saudara ceroboh. Tidak gampang disembuhkan kalau Tuhan gampang menyembuhkan orang-orang seperti ini. Orang itu tidak bertanggung jawab dan Tuhan melanggar firmannya sendiri yang kamu tabur, kamu tuai. Saya berharap saudara mengerti yang saya sampaikan ini. Hidup kita singkat di dunia ini saudaraku. Kita hidup hanya untuk mempersiapkan diri buat kekekalan saudaraku. Hidup kita hanya persiapan untuk kekekalan saudara. Kita hidup hanya untuk kekekalan. Apalagi hari ini dengan wabah corona. Life is so tragic. Prepare yourself for the eternity. Hidup ini begitu tragis. Siapkan dirimu untuk kekekalan. Life is so fragile. Sangat rentan. Prepare yourself for the eternity. Selamat tengok. Selamat menonton! Terima kasih. Terima kasih.